Di penghujung akhir tahun ini, semoga segala usaha yang dilakukan menghasilkan hasil yang tanpa disangka-sangka bisa berpengaruh untuk tahun depan. Amin. Assalamualaikum semuanya, para ayah, para bunda, para semuanya yang suka masak, kembali lagi nih ke channel Dapurian ini bersama Ayah Rian. Kali ini Ayah Rian ini akan membuat ide jualan dari biji gacang hijau. Penasaran seperti apa? Tonton terus video yang sampai habis ya. Untuk ban-bannya ini ada gula merah sekitar 5 keping, terus ada gula putih ini sekitar seberapa atau 250 gram. Terus ada santan istan ini, satu saset, bisa tambahin dua, kita ingin burih-burih lagi. Sebelum memulai, biasain dulu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, agar hasilnya maksimal, mantap, enak. Oke, nah pertama ini kita panasin dulu airnya kurang lebih 1 liter, ini sampai mendidih. Nah, udah mendidih kayak gini, ini Ayah Rian ini biar caranya hemat gas, pokoknya nggak banyak buang-buang gas. Ini udah mendidih kayak gini, kita masukin biji kacang hijau yang udah dicuci nih, biji kacang hijau-nya Ayah Rian ini pakai seberapa nih. Dari seberapa itu bisa hasilnya banyak banget nih, nanti buat jualannya. Ini kita sampai 5 menit, kita tutup sampai 5 menit dalam keadaan mendidih kayak gini, cepat nih 5 menit, jangan diapakai nih. Nah, setelah itu kita matikan kompornya 30 menit. Ini udah mendidih kayak gini nih, ini udah 5 menit. Nah, ini kita matikan kompornya nih, dan kita diamkan selama 30 menit nih, biar tambah empuk nih biji kacang hijau-nya nih. Pokoknya masaknya gemat gas pokoknya, jadi keuntungannya bisa sebesar-besar. Nah, setelah 30 menit nih kayak gini, kita nyalain lagi. Atau boleh kita tambahin air nih. Nah, kita nyalain selama 7 menit nih. Nah, udah 7 menit nih, udah hasilnya kayak gini nih, tuh. Mantap kan, udah pada ngelupa semua. Nah, setelah itu baru kita tambahkan air nih. Airnya bisa kita tambahin 5 liter nih, atau sebanyak-banyaknya, sesuai selera. Nah, ini untuk santannya nih, ayah-ayah ini pakai satu saset aja. Ini opsional aja, kalau mau lebih kurih, bisa pakai susu, atau yang lainnya. Atau bisa ditambahin santannya nih. Ini biar untungnya maksimal banyak nih. Ini cukup pakai satu aja, buat rasa gurih-gurihnya nih. Nah, ini kita ingin juga nih, supaya sayang yang dilukusnya itu. Kita aduk sampai rata nih. Setelah itu, kita tambahkan gula putih nih, jembrungin. Angin sama gula merah nih, jembrungin. Ini hasilnya nanti banyak banget nih. Nah, kita aduk-aduk sampai mendidih nih, kurang lebih nih. Kita aduk-aduk sampai mendidih. Kalau pengen lebih wangi lagi, bisa dicampurin daun pandan atau apa nih. Pokoknya, ini tuh hasilnya maksimal banget nih. Pokoknya, enak banget, bakal laku banget. Awet pokoknya sampai sebulan nih. Jadi, nanya. Pokoknya, jangan lupa ditonton sampai habis, step by step nih. Nah, ini ada satuan yang tadi tinggal disebutin di awalnya. Ini ada tepung moeicena atau tepung jagung nih. Ini, nah ini ayah Rian ini seharusnya pakaiannya, dirarutinnya ke air yang dingin nih. Jadi, ini jangan ditiru. Ini jadi agak sedikit susah nih, ngaduknya. Jadi, ini ayah Rian ini, ayah aduk terulang-ulang kali. Nah, setelah tepung moeicenanya kecampur semua, jadi rasanya lebih rembut nih. Tuh, kita diamkan. Jika sudah dingin, kita tinggal masukkan ke dalam plastik es nih. Tuh, ini tuh jadinya banyak banget. Pokoknya, untungnya banyak banget nih. Berlimpah banget, cuma modal biji kacang hijau, seprapat, 7 ribu, sama gula, sedikit. Nih, cara mengikatnya. Nah, untuk cara mengikat lebih detailnya nanti di video kami selanjutnya. Makanya, jangan lupa dipantening, pantang ini. Channel ini, terus setiap ada video-video barunya nih. Nah, ini ikatnya gampang banget kan, kencang. Nih, untuk cara mengikatnya nanti bisa di video selanjutnya nih. Ini udah jadinya. Nah, ini jadinya kurang lebih 70 buah nih. Kalau dijual 2 ribuan atau seribuan nih, supaya lakunya cepat. Atau 2 ribu, supaya untungnya banyak nih. Tergantung tempatnya masing-masing, harganya berapa. Nah, ini bukanya gampang banget, tinggal ditarik ini. Kita icipin dulu nih. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Rasanya pas, enggak manis, gurih. Extrullnya juga enggak terlalu keras, empuk, enak nih. Pokoknya bakar bikin anak-anak ketagia nih. Hmm. Lumayan buat nambah-nambah. Buang belanja nih. Bisnis kayak gini. Simple. Pasti laku. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Oke. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax